Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat sejumlah peziarah dan tukang ojek kesulitan melintasi jalan selebar 1 meter akibat gelombang tinggi. Video ini direkam di kawasan wisata religi makam Bah Muzakir di Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah. Menurut seorang tukang ojek, pada saat kejadian minggu sore kemarin, banyak motor yang jatuh ke laut akibat dihantam gelombang. Karena membahayakan, akses ke makam ditutup pada selasa siang. Terjagaan ombak laut Jawa juga merusak sekolah dasar negeri Bedono I. Dalam gambar yang diambil pada selasa siang ini, semua ruang kelas dan ruang guru dipenuhi lumpur. Bahkan ada empat ruang kelas yang dinding dan kaca jendelanya jebol dihantam gelombang laut. Gelombang tinggi yang mencapai hampir 2 meter terjadi setiap sore dan malam pada tiga hari terakhir. Sebagai antisipasi, guru-guru sudah mengungsikan arsif dan dokumen penting. Ini lebih parah. Lebih parah? Kenapa, Bu? Ya itu gedungnya aja sudah. Banyak yang rusak itu ya? Hancur. Sudah tidak rusak lagi, hancur Pak. Akibat rejangan angin kencang, sebatang pohon besar tumbang dan menimpa puluhan lapak pedagang dan rumah toko di pasar penataran, Kecamatan Lenggog, Kabupaten Beritar, Jawa Timur, selasa pagi. Pengelola pasar mengatakan, peristiwa tersebut terjadi saat para pedagang pasar mulai membuka lapak. Angin kencang membuat pohon tiba-tiba tumbang. Mendengar suara pohon roboh, para pedagang berlari menyelamatkan diri. Dalam tiga hari terakhir, Blitar diterjang yang kencang. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, tetapi aktivitas pasar panataran sempat terganggu dan sejumlah pedagang harus dipindah ke tempat lain. Tim Liputan, CNN Indonesia